Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah atau KKMI Kota Bogor Dede Syamsul Anwar dan Bendahara KKMI Ahmad Matin digiring petugas menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bos Madrasah Ibtidaiyah atau MI di kantor wilayah Kementerian Agama Kota Bogor 2017-2018. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Sekti Anggraini melalui meeting Zoom mengatakan Kedua tersangka telah melakukan pungutan kepada para Kepala Madrasah Ibtidaiyah sekota Bogor untuk biaya pengadaan soal-soal ulangan umum siswa di 60 MI dengan nilai yang disepakati bervariasi antara 16.000 rupiah hingga 58.000 rupiah persiswa. Total pungutan pun mencapai 1,1 miliar rupiah. Namun dari nilai pungutan yang telah ditetapkan dengan total jumlah hampir 500 juta rupiah kedua tersangka ini tidak pernah menyetarkannya ke KKMI Jawa Barat dalam kurun waktu 2 tahun. Sementara Ahmad Matin dipercaya mengelola dana peruntukan kas lebih dari 500 juta rupiah. Jadi setiap Madrasah Ibtidaiyah sekota Bogor yang sejumlah 60 ya Pak Sibitus ya, 60 MI ini masing-masing kepala sekolahnya memberikan uang yang berasal dari dana bos itu untuk penggandaan soal ujian. Jadi besarnya sudah variatif tergantung sekolah, tergantung jumlah muridnya, yang indikatornya semuanya ditentukan oleh ketua karyawan ke Bogor, persangka GD, persangka DSA. Persarnya bervariatif antara 16.000 rupiah persiswa sampai 58.000. Tapi yang harusnya disetorkan kepada provinsi adalah 6.500 persiswa. Nah pada ternyataannya setelah seluruh 60 MI ini menyetor kepada KKMI Kepala Bogor yang diterima oleh bendaharanya AM GD Ahmad Matin, ternyata yang 6.500 persiswa itu tidak pernah disetorkan kepada KKMI Provinsi Jawa Barat. Dalam 2 tahun itu. Tidak pernah, tetapi meskipun begitu KKMI Provinsi Jawa Barat tetap menggandangkan soal ujian. Kedua tersangka langsung dibawa ke rutan kelas 2A Paledang untuk menjalani masa tahanan hingga 20 hari ke depan menunggu proses selanjutnya. Akibat perbuatannya mereka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.